Ternyata masih ada rumah sebagus ini 600 jutaan di dekat BSD Senang saya ngeliatnya Banyak sekali orang yang berharap bisa punya rumah pertama yang punya cukup ruang Ada dua kamar tidur, ruang keluarga, ruang makan, dapur yang dedicated Dengan harga yang masih terjangkau 600 jutaan Apalagi nih masih bisa menikmati fasilitas di sekitar BSD Dan juga fasilitas di dalam perumahnya juga oke banget nih Ada danau, fasilitas clubhouse, jogging track, fitness dan gym center, children playground, tempat ibadah dan area komersi Sebelum kita masuk rumahnya Kita lihat dulu nih Bagian depannya ada carport yang bisa memuat untuk satu mobil Dan juga satu motor Dan juga anda masih dapat taman nih di sebelah sini Kita lihat yuk rumahnya seperti apa Oke sekarang saya akan jelasin ya Di ruangan ini ada apa aja Jadi begitu masuk tadi Langsung ada ruang keluarga dan ini lega banget Selega apa sih memangnya Udah kita hitung aja di sini muat berapa Nah disini dia ada bisa buat dua orang nih Dua orang Lalu disini bisa dua, empat ya Ini masih bisa ditambah nih Bisa satu Bisa dua Mati enam ya Ditambah lagi disini bisa muat tiga Tiga bahkan bisa empat kalau mau ditambahin satu disana Kurang lebih berarti di ruangan ini aja bisa muat sembilan sampai sepuluh orang Anda bayangin ya Rumah dengan harga enam ratus jutaan Tapi bisa muat banyak orang Itu bagus banget sih Ditambah lagi nih Ada ruang makan dan juga ada dapurnya yang keren banget Saya suka banget desain dapurnya Minimalis banget Dan walaupun rumahnya minimalis Tapi jarak antara sinknya dengan kompornya itu juga lumayan ya Lumayan jauh Muat kulkas besar juga Dan disini saya suka nih Pencahayaannya pun dari area makan pun masih dapet Dari area dapurnya Saya mau jelasin satu hal nih Bagus banget Jadi konsep rumah ini adalah Bisa dibangun ruangan lantai mezanin Karena di rumah ini Konsepnya adalah Silingnya tinggi Jadi bisa dibangun lagi nih Satu lantai mezanin diatasnya Jadi opsional ya Kalau misalnya Anda butuh tambahan ruang Jadi Anda tinggal bangun aja Satu lantai mezaninnya Oke sekarang kita lanjut ya Untuk lihat ke kamar tidurnya Nah kamar tidurnya itu ada dua Ini kamar yang pertama ya Lalu ini kamar yang kedua Atau kamar utamanya sebelah sini Dan ini kamar mandinya Sekarang kita lihat beli yang kamar pertama ya Kita sudah di kamar yang pertama nih Kamarnya Oke Nyaman juga Dan ini yang saya suka sebenarnya dari kamarnya Dia ada kaca yang besar banget Yang hadap ke taman di belakang Jadi begitu bangun tidur Misalkan anak Anda baru bangun tidur Dia bisa buka ini Udaranya segar banget Dan juga ini juga masih punya Ada space yang lumayan Besar ya Di sini dan ini oke sih Untuk kamar Dan juga bisa dijadikan untuk ruang kerja di sini Nah next kita lihat kamar utamanya Sebelum masuk ke kamar utamanya Di sebelah sini ada kamar mandinya Dan lumayan besar nih kamar mandinya Oke kita lanjut masuk ke kamar utama yuk Sekarang kita sudah di kamar utamanya Kamarnya cukup besar Dan ini Muat kasur ukuran queen atau king ya Karena di kanan kirinya tuh masih lega ya Masih ada space Dan ini juga muat temari yang cukup besar di sini Dan satu lagi nih yang saya suka Ada taman di bagian belakangnya Bisa Anda jadikan untuk service area Untuk taman Untuk mau bikin kolam ikan Misalnya juga masih bisa Atau misalkan mau ditaruh untuk santai-santai nih Kursi, sofa Sofa yang ini ya Sofa yang buat santai itu Bagus banget sih Karena dari belakang kan masih dapet Cina matahari Untuk penjemur di pagi atau di sore hari Saya suka banget sama Desain rumahnya Kita beres nih Bahas rumahnya Setelah ini kita akan masuk ke segmen duduk barang Untuk bahas harga, cara bayar Dan juga hitung-hitungannya Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu nih Untuk tipe rumah yang lainnya ya Yuk Sampai jumpa Sampai jumpa Oke Sekarang kita ada di sesi duduk bareng Di sesi ini kita akan membahas Harga, cara bayar, dan juga hitung-hitungannya Nah, kita akan bahas yang Tipe Subaki ya Yang tadi kita review Itu adalah 6x12 Luasannya 72 meter persegi Dengan luas bangunan 46 meter persegi Nah, cara bayarnya di tiga nih Pertama adalah Dengan cash keras 766.557.000 rupiah Bisa dibayar 3 kali Per sekali bayarnya adalah 253 jutaan Nah, yang kedua nih Nah, yang kedua nih Cara bayar cash per tahap Hingga 24 kali ya Harga jualnya adalah 863.478.000 rupiah Per bulannya Anda cukup membayar 35.769.917 rupiah Dan yang terakhir nih Dengan cara bayar KPR Cukup dengan DP 10% Dan DP-nya bisa dicicil sebanyak 12 kali ya Jadi harga jualnya adalah 881 juta rupiah Dengan cicilan DP 1-12 kali Sebesar 7.210.000 rupiah Per bulannya Kalau Anda ambil yang 15 tahun Per bulannya itu adalah 6,2 juta rupiah Kalau Anda ambil yang 20 tahun Itu adalah 5,2 jutaan Buat Anda Yang mau lihat langsung unitnya Atau tanya-tanya lebih detail Cara bayarnya kayak gimana Langsung aja klik link ada di deskripsi ya Tenang aja Anda nggak akan dikejar-kejar kok Dan nggak perlu takut juga Karena sudah kami briefing Siapapun yang dapat info dari Youtube Farm Estate Akan dibantu dengan maksimal Oke, setelah ini Kita akan masuk ke sesi yang Ditunggu-tunggu nih Yaitu sesi tes akses Kita akan tes aksesnya Dari sini ke stasiun Cisau Dan juga ke BSD Sebelumnya kita nyalain dulu ya Timernya Satu Dua Tiga Oke Kita mulai Kita udah sampai nih Di stasiun Cisau Itu Lihat ya Gedung yang tinggi itu Yang lagi dibangun Itu persis adalah Apartemen yang ada di Stasiun Cisau Jadi kita tinggal nih Tinggal lurus nih Dikit lagi belok kanan Masuk ke stasiunnya Nah Kita stop dulu waktunya ya Oke Berarti cuma 15 menit Ya Masih deket lah ya Masih cukup terjangkau sekali Lalu kita lanjut nih sekarang Dari sini Ke BSD Tinggal lurus aja sih sebenarnya Tapi Waktunya kita lanjutin dulu ya Satu Dua Tiga Oke lanjut Kita sampai nih Di sebelah kanan kita Kalau ke kanan Kita ke pasar modern Intermoda BSD Nah sebelah kiri kita Lihat ya Di sebelah kiri Ini kita masuk ke area Ruko-ruko bisnis The icon Yang ada di BSD juga Nah Waktunya kita matikan ya 17 Ya kurang lebih Hampir 18 menit ya Kita stop Oke Akhirnya kita beres nih Tes aksesnya Tadi pertama kita ke stasiun Cisau Lalu kita lanjut Ke BSD Nah Ini waktunya tadi Kita lihat lagi sekali lagi 17 menit 48 detik Nah seberang saya ini Adalah Intermoda BSD City Jadi Anda kebayang ya Tinggal di sini Mau ke BSD itu deket Anda masih bisa menikmati Berbagai pasitas yang ada Di sekitar sini Setiap properti Ada jodohnya Semoga ini ada properti Anda ya Buat teman-teman nih Yang mau request kita Review rumah dimana lagi Langsung aja Komen di kolom komentar ya Dan jangan lupa nih Tonton terus video-video kita berikutnya Ada banyak sekali Harser yang kita akan keluarkan Dan juga jangan lupa nih Share video ini Ke teman, keluarga, kerabat Siapapun yang lagi cari-cari rumah Terakhir Buat Anda nih Yang ingin mengupdate Berbagai hal tentang dunia properti Kalian silahkan Follow Instagram kami Di farm.estate Itu aja dari kami Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax